Halo semuanya, buat kalian yang mau top up di Among Mobile Legends dan game lain yang termurah, aman dan terpercaya Bisa langsung aja guys, cek di lapak huda Yang pastinya ada promo yang banyak banget di website dan buruan langsung aja cek instagramnya Karena top upnya gampang banget Kalian bisa langsung aja isi ID, server kalian, pilih nominal diamondnya, pilih metode pembayarannya Yang terpercaya dan yang pastinya lengkap banget untuk metode pembayarannya Dan kalian juga gampang banget untuk ngikutin alurnya Jadi buat yang baru pertama kali top up juga bisa ngikutin cara pembayarannya karena mudah banget Jadi buruan langsung aja guys, cek di lapak huda.com, linknya di deskripsi Halo semua samatang di celaka pemain dan kali ini gue bakal bahas guys gameplaynya Lunox Hero ini tuh langsung banyak banget yang pake Entah itu jadi midlaner atau jadi godlane Cuman niatnya tadi gue mau bahas versi godlane Tapi yang cuplikan godlane sebelum ini udah suren musuhnya mandat 6 Jadi gak mungkin gue jadiin itu konten full Makanya kenapa gue record sekali lagi tapi dapetnya midlaner Cuman gak apa-apa, midlane Lunox juga enak Godlane Lunox juga mantep Nanti gue kasih liat cuplikannya ya Nah untuk pertama kita bahas dulu skill-skillnya Lunox Ini Lunox sebelum revamp ya, nanti ada kabar Lunox itu bakal revamp Jadi kalau Lunox yang versi ini atau versi di original server Kalian ada 2 state Kita bilang aja gini deh State yang gelap sama state yang cahaya atau mode cahaya dan mode gelap Nah kalau kalian perhatiin nih, kita sekarang dalam posisi Lunox mode gelap Nah pas kita gunain skill 3 atau skill 2 kita Nah ini penetrasi atau damage kita lebih sakit Versi yang gelap atau yang mode gelapnya Nah kalau yang mode terang itu kita lebih tebel Atau kita lebih kuat, lebih tahan lama juga pas kita nyemplung di war Karena kita durability-nya tinggi Jadi kombonya Lunox kita skill 3 dulu baru skill 2 Versi ultimate yang ungu itu yang paling sakit Atau yang versi gelap Kalau versi yang cahaya atau yang terang Itu modenya bikin si Lunox jadi mode telur Jadi kalau kalian mau ngedamage musuh Gunain mode gelapnya Baru spam skill 2-nya Contoh gini, misalkan kita kan dalam bahaya nih Bisa gunain kuning dulu Kemudian kalian skill 3 yang penting Baru skill 2 baru ultimate Nah pake flicker buat gocek musuh seperti ini Ini adalah versi Lunox di Gotlin Jadi itu tadi Zilong Niat banget nabrakin gue pake Zilong Gotlin Karena mungkin dia pikir ya skemanya mungkin bisa ngebunuh Lunox Cuman emang Lunox ini termasuk hero yang kuat banget di Gotlin Karena dia tuh bisa sejajar dengan Harit Bahkan bisa head to head dengan Harit di Gotlin Kalau seandainya posisinya ketemu Harit Nah untuk skill 4-nya inget ya guys Skill 4 atau skill ultinya Harit ini Dia liat mode kalian Kalian tuh lagi mode cahayakah Apalagi mode yang gelap Kalau mode gelap Skill 4-nya itu bikin skill 2-nya bisa di-spam Kalau mode gelap Kalau yang mode cahaya Skill 4-nya atau ultimate-nya Itu bikin si Lunox jadi telur Atau jadi cahaya Dia bisa imun Bisa nge-dodge musuh skill semua apapun Dan itu bisa jadi alat untuk mancing musuh juga Nah ini kita coba skill 3 Mati gila yudoranya gara-gara kena Skypiercer Jadi Lunox ini pake Skypiercer tuh bagus banget Dan gampang banget ngebunuh musuh Kalau mau bikin Skypiercer Boleh Build-nya di awal video tadi Di bagian atas tuh itu susunan build yang gue pake sekarang Kalau gak mau pake Skypiercer Ada juga build-nya yang bawah Jadi Kalau mau Skypiercer Jaminannya Itu kalian harus nge-kill biar efektif Kalau mungkin kalian main Lunox Gak pede Nge-kill musuh Karena mungkin kalian berebutan sama tim kalian Yaudah bikin aja tuh Genius One boleh banget Mungkin ada yang nanya Bang perbedaan Genius One sama Divin Glyph tuh apa ya Soalnya Kata temen gue gitu ya Yang dia komen kemarin di live chat Gak bisa digabung Dan itu bener gak bisa digabung Karena gini Genius One itu kita pake Kalau musuh belum ada armor Oke Jadi pas belum ada armor kayak gini nih tuh Linknya aja Kalau kita bikin Genius One tuh enak banget Karena Genius One itu sakit banget Kalau musuh Gak ada armor Divin Glyph Itu musuh Baru sakit Kita ngedamage ke mereka Kalau merekanya bikin armor yang banyak Oke Bertolak belakang kan Nah ini buset Kita skill 1 kuning aja deh Sambil mundur Kita flicker juga Mundur hancur Kita skill 3 Nah itu skill 3 gak cuman Bikin damage kita lebih sakit lagi ya Tapi ngeslow musuh juga Jadi gini guys Divin Glyph Bikin kalau musuhnya armornya udah banyak Genius One Bikin kalau musuhnya belum ada armor Karena kalau mereka belum ada armor Mereka bisa minus armor Kena efek pasifnya Genius One Oke Jadi keliatan ya perbedaannya ya Divin Glyph gak bisa bikin minus armor Tapi damage kita ke musuh yang ada armor yang banyak Itu jadi lebih sakit Makanya itu Untung aja Yudora nya ulti ke Cloud Jadi Itu bertolak belakang Jadi posisinya Mau bikin Genius One Bagusnya di awal permainan Atau di awal-awal item banget Kita coba skill 4 Skill 2 Skill 2 Dream Nah gitu Jadi Genius One bikin kalau musuh belum ada armor Divin bikin kalau musuh banyak armor Makanya bertolak belakang Genius One Kadang gue jual Dan gue gak bikin buat Lunox Tapi gue bikin Glowing One aja Walaupun Kita udah tau Glowing One ini Udah kena nerf Cuman Untuk penggunaan dia di patch Sekarang juga masih sangat worth it Ketemu hero regen Hero yang ngandalin shield Itu juga bagus banget Tipikal hero nya seperti Mage Lunox begini Dan Lunox adalah hero yang termasuk meta di patch sekarang Saran gue guys Kalian pelajari baik-baik Cara main Lunox Agar nantinya Ini bisa jadi opsional hero Selain Harit Atau selain Mage yang lain Karena Harit ini Atau Lunox begini Dia bisa di god lane Dan Bisa juga di mid lane Cuman kalau di mid lane Kalau kalian nanya Mendingan Harit apa Lunox Gue jujur tanya Ke kalian juga Bisa gak main Harit di mid lane Kalau gak bisa Lunox aja guys Lunox tuh gak susah mainnya Gampang banget Nah Nanti yang versi revamp Lunox tuh lebih gampang lagi dari ini Walaupun mungkin Ada yang bilang Ini susah Mode main Lunox begini gitu ya Kita mesti pikirin banget Mode dia gitu loh Apakah dia lagi mode cahayakah Apalagi mode gelap Karena kalau lagi mode cahaya Tipis Eh sorry Tebel Waduh gila itu si Hansu nya gocek Kalau mode cahaya Dia tebel Tapi gak sakit Damage penetrasinya Gak tinggi gitu ya Kalau naik yang versi gelapnya Itu baru tuh Tipis Tapi damagenya sakit banget Buset Gue mau recall pak Tengil Vood nih si Lanje Oke kita recall dulu Nah Ini tinggal kita Nungguin Lord nya aja deh Nanti pas kita udah Liat Lord muncul Spawn Ini kita tinggal ultimate aja Ke Lord Udah cepet banget Nah Di posisi sekarang gue bikin itemnya adalah Blood Wings dulu Karena kita ketemu Eudora yang pertama Yang kedua banyak banget hero burst Yang langsung bisa nyemplung ke kita Contoh kayak Link Dan Ya bahkan kayak Beatrix begitu pun Kalau Misalnya kita head to head gitu ya Kita kalau misalnya gak bikin Blood Wings juga Uh Gak bisa guys Karena dia bikin Sky Beatrix nya Uh Ada Link nih Uh setengah darah dia Kayak ulti aja kita Dream Dream Nah mati Sip Karena kan user link itu kan Gak 4 pedang Gak afdol kan Tinggal kita berdiri aja di tengah gitu loh Berdiri di tengah Link nya kan Ulti Apa namanya yang Sampas of Blade Kita berdiri di tengah Dia pasti bakal ambil 4 pedang tuh Kalian spam adrim Karena Efek spam skill 2 nya ini Itu ada durasi Jadi kalau kalian emang Mau efektif Spam skill 2 nya Kalau bisa Penggunaan ulti Yang Dream ini Atau ulti yang gelap nya ini Harus Pas ulti begini Langsung spam Biar Penggunaan durasi skill 2 nya ini Yang di spam Bisa lebih banyak Lebih banyak spam skill 2 nya Otomatis Damage yang Kita bisa hasilkan ke musuh Itu jauh lebih banyak juga Jadi Kalau bisa Penggunaan ulti Itu Habis Langsung Mode cahaya ulti Atau mode gelap Itu langsung Gunain skill 2 nya Biar jangan ada jeda Nah Ini masalah ke sono Dia link nya Kejar dia pak Kejar cuy Ini link nya 1 hit lagi Oh gapapa guys Masalah base musuh nya Udah terbuka tuh Udah digrogotin Sama temen gue di depan Jadi Kurang lebih kayak gitu guys Untuk gameplay kita Untuk lunox Versi rank Di solo Bukan di jawa tengah Jadi ini solo rank Kita main lunox Dan Ini kita main lunox Versi mid lane Tapi buat yang mulai cuplikan Versi gold lane Untuk lunox juga ada Dan lunox itu bisa banget Di gold lane Dan see you guys On the next video Di channel Geper Main Dan bye bye semuanya Sampai jumpa di video